Kusi aku berpesta Tunggu aku disana Bertemu oh baby Selamat tiang dunia Jair aku berpesta Kita lewat di hari Berjuang oh baby Mamis Mamis Suasana ceria hanya di First Anniversary Brownies Obrolan Mamis Bersama Anti-Anti Sepi Oke Sekarang kita akan ngobrol dulu Kesana sama Billy, Hilda Inna sebentar ya Mas Renin sebentar ya Ini yang nyanyi viral tau mas Lu katanya pengen banget ketemu kan Udah ketemu di bagi-bagi pas Sepi Iya Dari tadi lu promoin program lu mulia Eh Billy Ini gua tanya sama lo Ini justru setelah kami reset Akhirnya pasangan terkontroversi Menurut Brownies itu adalah Billy dan Hilda Menurut lu gimana? Lu mendapatkan penghargaan itu Lu seneng gak? Maaf oma ini kan sofa baru Ntar dulu boleh gak sama kita Berunding Hei 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 Hilang tamu Boleh pada datang Kita ngobrolnya di sofa boleh gak? Boleh dong Kalau gak semua bilang tamu di sofa Soalnya kan nanti mereka bertiga nih Kan ambrol kan? Oh iya Ya gak apa-apa kasih jarak aja Mending yang itu di belakang Yang Chris Kalau Chris di sofa belakang Oh iya udah oke Mereka berdua di sofa Nah Chris disini Oh iya Oh iya Oh iya Billy dan Hilda yuk duduk doang kesitu doang Ayo 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 Petra deh nama Hina boleh makan minum ya Boleh ya Oke Ini coba Hilda sama Billy udah sejauh apa sih Ini sampai akhirnya kami mencoba melihat data Dan pasangan terkontroversi ini adalah Hilda dan Billy Billy Masa sih kak Iya Gak kelar-kelar apa tau udah gimana sih Oma sebelumnya ya mohon maaf ya Oma gak ada inisiatifnya gitu loh Kenapa Kenapa bangkunya kecil kan hosnya gede Enggak Enggak Jadi ya kemarin Jadi gak ada tempat duduk Mami Lo tau gak Ini bangku aja udah nyerah ya Udah makan korban gue om bangku Maksudnya bangkunya disediain yang gedean gitu Biar muat Udah Udah gini enak Kenapa Udah manis Gimana Bill udah sejauh mana sih Bill Apa Oma Masalahnya Masalahnya gak tau udah sejauh mana yang penting Kita udah pasren aja Gimana gue liat di instastory lu yang teriak teriak Ore ore gitu Emang emang teriak teriak Terek teriak enggak Enggak yang awan Nikita Mirzani yang bilang apa tuh Makasih gitu Apa sih Yang awan Nikita Mirzani gue liatin di instastory Gak tau itu mah Mami sendiri Gak tau Gak ada apa-apaan Gak ada apa-apa Ya kalau gue sih kalau misalkan mendapatkan sesuatu hal yang menurut gua Suatu kebanggaan buat gue Ya gue Kadang juga Di instastory Ngucapin syukur gitu Itu bukan part Nyindir-nyindir kan Emang ada kata-kata nyindir Udah Nanya pelan-pelan Ini mau kemana sih Ini mau kemana sih Sekarang kita lihat ya Ini dia Sayangannya Ya Ya Jelas Karena posisi itu kan aku gak tau gitu loh Gak mungkin Adanya kejanggalan ya Karena apa gitu loh Karena bukti yang aku kasih ini bener-bener bukti yang konkret gitu loh Tapi lu jujur Bil Sekarang kalau kita mau pertemukan di pestanya Brownies lu gimana? Iya Lunya siap gak Bil Mau gak Karena gue Seneng-seneng aja Ini kan pesta Karena gue orangnya santai Gak masalah Gak masalah Kita ngomongin baik-baik Baru laki nih Bor Baru Kalau Ilda gini sendiri gimana? Gak ada masalah untuk ketemu? Sama dia Iya Kan biasanya juga emang ketemu Cuman kan kalau emang ketemu Kayak paling dia lihat-lihat begitu doang Gitu-gitu aja Gak ada Ya dia mah dendam-dendam di TV doang Kalau misalnya ketemu Aku sama Bil itu sebenarnya udah sering Kalau aku lagi ke pengadilan Kan Bil suka nganterin Dia sering ketemu Tapi gak ada yang gimana-gimana Biasanya Cuman gajinya di TV aja begitu Oh Iya Jadi Gini Sebenarnya Info dari tim Brownies Tadinya kan memang kita harus pertemukan siang hari ini Maunya kita pertemukan Sudah di-lock jadwalnya Dan sudah oke Tapi ternyata Setelah tahu Ada Billy dan Hilda Chris Hattah cancel Ya Kita punya bukti Bagaimana Chris Hattah cancel Ini dia Halo Chris Halo Kalian mau cek nih Tanggal 30 untuk Hot Brownies Aman kan jadwalnya Ya aman semua mbak Oke aku lock ya Ya aman Mana lagi Chris Chris Besok aman Tenbay jam 12 Kita besok Gak kebaca nih gue udah tua kali ya Aduh Jangan Oke Kita besok bintang tamunya spesial dan rahasia ya Om Jangan ada promo di sosmed ya Om Ah rahasia Ada si Billy Males ah Gue gak ikutan Sampai mana sih Mana sih Ini 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 gue bacanya juga udah sahak banget Mata gue ini Ya Jangan marah Ya Kemana nih Kemana Kebawah Hari ini gak bisa syuting brownies mas Mas udah Keisi syuting Program lain Program lain Oke gue Wow Mas dadan Besok bintang tamunya ada si Billy ya Gue cancel kalo udah bintang tamunya Kalo dia bintang tamunya Hai bro Di brownies ya Iya bro Gak akan satu frame kok Kalian bro Nanti Pokoknya gak akan satu frame bro Gue jamin Tenang aja Gue gak mau Enggak itu apa Setiap aja Tetap aja gue gak mau Oh tetap aja gue gak mau Bro bisa gue telepon Terserah Lu ada kota gak Ada Oke silahkan Itu yang mana Gak ada Gak ada Gak ada Oke oke Jadi ini sebenarnya singkat Gara-gara ada Billy sih Chris Jadi gak dateng Iya tau kan tau gitu Iya kenapa yang undang gue juga disini Ketau kan Kuser basal Yes Kuser basal Yes Kuser basal Kuser basal Paling malas gue ulang tahun Ulang tahun udah oke cancel Iya jangan marah Padahal kemarin Chris Hata baru main kesini 2 hari Eh sumpah kalo misalkan tiba-tiba Bang Billy bintang tamunya Chris Hata Sumpah walaupun gue udah diundang di lock Gue tetap hadir kok Bagus Gue profesional Iya Sudah kan marah dulu Bukan mami-mami kayaknya sensitive banget Mentang-mentang cintai botolah Gak kan juga ulang-ulang mami-mami semua orang paling nyatet nih Selang tahun Aduh 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 Kalo Yilda sendiri Kalo Yilda sendiri Kalo Yilda sendiri Kalo Yilda sendiri melihat Bagaimana akhirnya Chris cancel Karena ada kalian nih gimana Ya gimana ya itu mau dia bagus sih tau diri berarti Kalo misalkan dia ngerasa permasalahan ini dia ngerasa paling bener Ya kita duduk bareng ngobrol bareng jelasin sama pemirsa jangan Saling berargumen sendiri-sendiri gitu loh Jadi nanti masyarakat Indonesia tidak tau apa yang sebenernya terjadi gitu Sebenernya sih kalo misalkan ini clear semua muanya semua sudah terbukti Jadi saya berjanji di brownie saya akan menjelaskan apa yang sebenernya terjadi dari A sampe Z gitu Jadi memang sebenernya dalam permasalahannya ada beberapa yang Billy gak ngomong sebenernya Gak ngomong Billy tuh ngomong paling cuma Satu sampe seratus paling empat puluh Empat puluh persen aja gitu ya Mohon maaf Ruben, Igun, Ayu dan yang lain sebelum dilanjut Boleh nanya gak nih ibunya mana ya Gue gorengan dulu pak gorengan Makasih mas Makasih ya mas Ini boleh gak gorengannya gak usah masnya aja ke rumah Hei Jadi permasalahan udah sampe Sekarang ini Udah sampe mana nih Bill Insya Allah sebentar lagi semua akan terjauh Sebentar lagi selesai Gitu Apa yang sebenernya terjadi Bapak-bapak polisi kan memang Sudah berkepentan dalam bidangnya Dalam arti gini orang yang sudah melanggar hukum Udah mempermainkan hukum kan Bakalan ketahuan sendiri gitu sih Oke Om Ngapain Duduk-duduk aja Jujur mesra-mesra Yang ditanyakan pada dirimu sendiri Apakah kau sudah cukup baik menjaganya Hilda Bener Enak-enakan maju Enak-enakan flu ngomong gitu tanya Pak ajarin mengguruh ujung apa-apa kalau ngomongin sama Om dia matau nih ya kan DM gue-gwe sebagai mega bintang gue selalu berusaha menaikkan sosok-sosok yang baru DM yang ngajakin kebroni siapa gue caranya apa ya kemurannya apa tentang cinta Om udah perempuan tuh grepe-kelepeh kalau ngomong tentang cinta Om Oh gini sih ada-ada-ada nasehat secantik seindah apapun seorang pendamping hidup saling menerima adalah cara terbaik menjaga keduanya Om ya aku mau nanya dong Om ya kalau misalnya kalau misalnya dari Om gitu ya gimana sih caranya kita bisa melupakan sang mantan dan move on ke masa depan seperti apa sih Om ini kita nggak bisa lupain ngelupain orang tapi aku bisa nggak bisa itu ilminya bisa tapi kalau gampang-gampang aja kalau lebih bilang lu bisa ngelupain si botak nggak mungkin keluar kata-kata botak itu lagi sekarang hari ini hari ini juga kita kedatangan orang yang sangat spesial buat Ayu nanti kita datengin sosoknya buat Ayu sini yuk Bilya tetep disini nggak apa-apa Bu Ayu udah lanjut lanjut oke dan langsung ayo tegang ayo nggak boleh gitu yuk di bagaimana hubungan gua mah nggak ada nggak ada hubungan ulang tahun-ulang tahun aja lo ngapain iya 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 dan untuk siang hari ini dan untuk siang hari ini ma ma bentar ma ma bilkis ngompol ma ma inilah dia untuk Ayu ini episode spesial yuk enak inilah dia gua jadi penceprosan majum eh ayo eh ayo Rosmah lu tuh jangan kabur yuk jangan dan untuk siang hari ini ini dia iya 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 bener ya iya giliran dia WhatsApp lo bales lo iya siang hari ini dia mau buktikan walaupun pertemuan lo kan nggak pernah ketemu dibalik bentuk ini dia bener Jessica Oh gue libur sebulan ini dia kemudian mantan ini dia mantan dari Ayu Rosmalina bro apa kabar bro Rosma 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 mau ketemu Ros tunggu dulu mohon maaf jangan ada komunikasi dulu oke stop masuk kamar saya Rosma lu aja temuin kan dari ketiak lu yang mau temuin lu lakson dong eh lakson belum wow jadi segini takutnya Ayu sama gua di dalam pintunya ada pintu lagi bukan siang bro boleh ketemu Ayu ayu bukan kamu janjian sama aku oh enggak kok jadi janjian sama lu sih maksudnya yuk gue bukan gue bule hehehe 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 iya marah sih enggak 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 ada udah rayu-rayu rayu-rayu kecematan namanya ambilen antiseptic dong ini apaan sih orang lagi main gini joh mau makan kue gak kanya kotor mau makan kue hehehe lo gak ngeliat baju kita udah hijau-hijau hehehe Nika kamu ngapain sih kak ini mau bersihin tangan pakai antiseptic oma Astagaa kak aku kasih tau sama kamu deh pakai deh Antis antiseptik Punya aku aja nih kakak pake yang ini Kak Lagian gimana sih kak Hari gini masa hand sanitizer nya itu ditinggal di ruang make up Sekarang kan bisa bawa hand sanitizer ini Udah gak pake ribet lagi Jadi antis antiseptik ini kemasannya tuh praktis banget Gampang dibawa kemana aja Mana coba Oh iya bener banget Ben Karena memang kita tuh dalam kehidupan perlu banget ini dibawa kemana aja Aku tuh suka loh pake antis antiseptik ini Karena gak ribet Gak mesti kita sibuk nyari tempat cuci tangan Dan ini beda sama hand sanitizer yang lain Nih liat ya Tuh Gak lengket Terus aromanya Enak banget Rasa jeruk nipis Mix sama timun Liat kan ini aku semprotin lagi ya Tuh abis disemprot bisa langsung makan deh Bener banget ya Yaudah yaudah oke oke Yaudah kak kalau kayak gitu kita istirahat dulu Jadi semua manis jangan kemana-mana Kita akan balik lagi jadi tetap di First anniversary brownies obrolan manis Bersama antis antiseptik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton